Al-Fatihah Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Mereka Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nama Yesus Tuhan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tidak menonton. terima menonton. terima kasih telah menonton. krisis menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. terima 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 menonton. pelabuhan yang aman, kapal tidak dirancang untuk berlabuh terlalu lama berlayar mengikuti angin, itu kata-kata Mark Twain dengan kata lain kita yang ada sekarang yang melihat bahwa situasi krisis akan terjadi, jangan tinggal di zona itu, kita harus mengambil satu sikap, sikap apa itu berlayar, cabut jangkar, berlayar menuju satu tempat yang kita sudah merasakan bagaimana tuntunan Tuhan oleh siap itu kesuksesan total, kekayaan kenikmatan, kebahagiaan jiwa ketenangan batin jadi ada orang kaya tidak tenang batinnya juga ada kesehatan tubuh, tadi kita belajar kesehatan tubuh dan juga kepuasan hidup plus yang berkenan kepada Tuhan jadi kekayaan ketenangan jiwa kesehatan tubuh dan kepuasan hidup tapi juga jangan lupa yang berkenan kepada Tuhan hambatan terbesar keinginan yang terlalu luas dan abstrak sehingga tidak jelas bingung kalau ada orang-orang muda disini atau anda dimanapun anda berada sekarang kalau anda tidak jelas kemana arahnya banyak mimpinya banyak cita-citanya tidak terarah tidak terfokus maka anda sendiri akan bingung sendiri juga oleh sebetulnya kita perlu terarah terfokus kemana arah kita kemana tujuan kita untuk menghadapi masa-masa yang akan datang dan mempersiapkan diri kita untuk menyongsong masa depan tersebut dan kita tidak mengalami masa krisis tersebut orang-orang muda pandang masa depanmu tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi dengan bersama dengan Tuhan itulah sebabnya yang pertama yang anda dan saya dan kita semuanya pemirsa dimanapun dan yang ada di studio saya ingin sampaikan bersandar pada kebijakan Tuhan apa kebijakan Tuhan itu kebijakan Tuhan ialah terdapat di dalam Amsal 6 ayat 5 dan 6 Tuhan dan manusia ada rencana Tuhan bersandar kepada kebijakan Tuhan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu luar biasa jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri atau segenap hatimu tapi percaya kepada Tuhan itu satu nasihat yang perlu kita hidupkan yang perlu kita pelajari yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan jangan bersandar kepada diri kita sendiri artinya seringkali kita mungkin gagal dalam oleh karena kita melakukan sesuatu yang bukan rencana Tuhan atau kehendak kita yang kita buat dan kemudian sesudah kita gagal oh ya baru rencana Tuhan seharusnya sebelum kita merencanakan minta kepada Tuhan supaya rencana Tuhan yang kita lakukan bukan kehendak kita tapi seringkali sesudah kita berencana kita gagal lalu kemudian kita datang kepada Tuhan pesawat ada namanya emergency exit ya itu dalam keadaan darurat baru pesawat emergency itu atau pintu emergency exit tersebut baru di seringkali sudah kepepet sudah tidak tahu kemana-mana lagi baru kita datang kepada Tuhan sudah kita gagal datang yang seharusnya dalam keadaan kita tenang duduk bersama-sama dalam keadaan situasi sekarang ini kita katakan kita datang kepada Tuhan kita meminta nasihat daripada Tuhan apa rencana Tuhan kepada aku kepada keluarga aku sehingga kita dalam menghadapi masa depan atau krisis yang akan datang kita tidak dilanda krisis tapi kita mendapatkan ketenangan kedamaian dan sukacita menghadapi krisis oleh kenapa kita sudah bersama dengan Tuhan lalu kemudian tetapi carilah hulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semua itu akan ditambahkan kepada di dalam teorinya banyak saya pikir kita disini sudah tahu ayat ini Matthew 6 ayat 33 mungkin kita begitu bangun tidur kita dapat oh apalah Matthew 6 ayat 33 oh carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita selancar tapi dalam prakteknya bagaimana prakteknya bagaimana oh pak pendeta bagaimana saya bisa ke gereja kalau saya belum makan bagaimana saya ke gereja kalau saya belum tidak ada ongkos oh saudaraku sesungguhnya kita sudah dimanjakan di kota besar ini kalau ingat dulu di kampung bagaimana situasinya tidak ada ongkos jalan kaki tiga kilometer saya sendiri pergi sekolah lima kilometer pulang pergi tidak ada ongkos berenang tidak ada perahu tapi kita di kota besar ini sudah dimanjakan dengan kalau tidak ojek kalau tidak taksi kalau tidak apa angkot alasan kita berbagai macam alasan untuk dia datang datang kepada Tuhan yang sebenarnya katakan cari lalu kerajaan Allah dan kebenarannya tetapi kita punya alasan oh Tuhan saya tidak punya ongkos kenapa tidak jalan kaki kalau kita betul-betul mengutamakan Tuhan mencari Tuhan segala sesuatu hambatan ini tidak datang kepada Tuhan utamakan Tuhan berpuasa juga tapi sekarang ini mungkin ada jarang orang puasa ya walaupun surat-surat kita akan mengadakan puasa tapi kita mungkin sudah jarang puasa tapi kita tidak makan pagi tidak datang ibadah kepada Tuhan seharusnya mana kita mempraktekkan satu kehidupan yang mencari dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan tambahkan kepada kita iman kita perlu ditambahkan supaya kita bisa mempraktekkan menghidupkan akan firman Tuhan ini krisis yang kita hadapi kita harus atasi dengan diri kita sendiri utama-tama kemudian buatlah tujuan orang Jawa bilang merono merene kalau orang tidak punya tujuan akhirnya merana sudah jadi orang tidak punya tujuan merono merene akhirnya merana karena tidak punya apa karena tidak punya tujuan oleh sebab itu kita harus membuat tujuan kalau Anda ingin sukses dan berhasil mengatasi semua persoalan hidup atau krisis yang terjadi Anda harus mengetahui apa yang Anda inginkan bukan orang lain inginkan pengalaman daripada Yusuf dalam kejadian 39 ayat 2 tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi orang yang seorang yang selalu berhasil dan dalam pekerjaannya kenapa? oleh karena dia seorang yang sudah terbuang dijual dijual tetapi dalam kebersaanannya kepada Tuhan mendahulukan Tuhan mengutamakan dalam kehidupannya apa yang terjadi? Tuhan menyertai Yusuf dan bukan hanya mertai ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan berhasil dalam pekerjaan kenapa? karena dia selalu bersamanya tidak ada keluarganya tidak ada saudaranya jauh tidak kenal lagi siapa disana tapi oleh karena dia bersama dengan Tuhan mengutamakan Tuhan cari lalu kerajaan Allah hanya bersandar kepada Tuhan itulah rahasia daripada hidup Yusuf pada saat terjadi krisis tidak ada makan tidak ada pangan disana tapi Yusuf survive bukan hanya Yusuf survive tapi seluruh bangsa Mesir bahkan orang-orang yang datang disana pun mendapatkan survive oleh karena apa? dia mengandalkan Tuhan itu bukti itu fakta Alkitab kemudian selanjutnya berdoa menyampaikan permohonan kepada Tuhan permintaan harapan dan pujian bagi Tuhan saat kita berdoa kepada Tuhan menyampaikan permohonan kita menyampaikan harapan kita pujian kita seringkali kita terlalu banyak minta-minta dengan Tuhan yang seharusnya kita harus banyak memuji Tuhan bersyukur kepada Tuhan kalau saudara punya anak tiap hari minta terus minta terus sebentar minta ini sebentar minta itu sebentar minta itu saya pikir orang tua pun mengalami apa anak ini minta terus tapi satu kali kalau ada tapi anak kami anak yang kedua dia gak langsung directly minta kepada orang tua tapi ditanya begini kalau dia ingin sesuatu dikatakan begini papi itu enak gak itu enak gak dikatakan maksud kamu apa kamu suka oh iya papi ada uang kalau papi ada uang boleh lah anak ini saya belajar dari situ oh iya Tuhan kenapa harus selalu minta-minta memang Tuhan katakan mintalah maka akan diberi tapi bukan berarti kita harus setiap kali berdoa kepada Tuhan hanya minta-minta terus tapi puji di atas berkatnya bersyukur kepada dia atas apa atas nafas kehidupan jadi keseimbangan dan memuji Tuhan meminta berkat dan kemudian tuntunan hikmat daripadanya ini matius 7 ayat 7 mintalah maka akan diberikan kepadamu carilah maka kamu akan mendapat ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibuka ini janji Tuhan tapi sekali lagi jangan hanya meminta puji Tuhan bersyukur kepada Tuhan agungkan nama Tuhan karena Tuhan yang memberikan kita seringkali kita tidak merasa cukup kenapa? oleh karena kita sifat keeguisan kita tapi dimana kita selalu bersyukur kepada Tuhan berterima kasih kepada Tuhan bersyukur kepada Tuhan memuji Tuhan terima kasih Tuhan hari ini saya dapat makanan terima kasih Tuhan hari ini saya dapat mendapatkan kehidupan dan berkat kemudian Tuhan masih ada yang bolehkah ditambahkan berkat karena ini kebutuhan kita ini kebutuhan saya Tuhan tidak pernah menyebelikan akan kebutuhan kita kenapa? burung-burung di udara pun Tuhan mempeliharakan itu janji Tuhan oleh siapa itu berdoa kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan meminta kepada Tuhan dengan percaya dan iman kepada Tuhan rajin dan cekatan tangan yang lamban membuat miskin tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya Amsal 10 sekarang lagi musim bola saya tidak tahu siapa suka yang nonton bola tapi biasanya karena bola tersebut lalu kemudian terlambat bangun yang seharusnya burung-burung bangun pagi-pagi seringkali kita kalah dengan burung kalah dengan apa? binatang-binatang mereka sudah bangun pagi-pagi lalu mereka sudah mencari makanan mencari sesuatu kita kalah dengan jangan sampai kita kalah dengan burung kita sudah dikatakan tangan yang lambat membuat tapi tangan orang rajin menjadikan kaya tangan orang rajin memegang kekuasaan rahasia kita dapat mengatasi krisis rajin waktu saya masih kecil saya tidak pernah rasakan bermain-main yang saya rasakan kerja-kerja jam 4 pagi saya sudah dibangunkan tumbuk tumbuk apa? tumbuk padi dan kalau sudah dibangun itu dinding itu dia apa namanya itu? digedor dinding dipakai apa? pakai palu tersebut supaya saya bangun dilatih rajin bangun pagi-pagi tumbuk padi habis itu masak habis itu pergi ke sekolah jalan kaki 5 kilometer 10 kilometer satu hari jalan pulang dari sekolah jadi kalau saya tidak kerja saya sakit saya harus kerja orang yang rajin tidak akan pernah mengalami kemiskinan hati si pemalas hai si pemalas penuh keinginan kalau lagi hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan hati si pemalas penuh keinginan oh hanya berangan-angan berhalusinasi itulah orang malas duduk sebentar pindah ke sana duduk lagi berhalusinasi tapi orang yang rajin diberi kelimpahan oleh sebab itu krisis ekonomi krisis lain sebagainya itu yang kita alami oleh kenapa? kalau anda rajin tidak akan terjadi seperti itu rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan tergesa-gesa ini nasihat yang luar biasa ini jadi kerajinan kita harus terencana juga perencanaan itu perlu duduk itu sebabnya kita bangun pagi-pagi atau sebelum tidur kita buat rencana kita apa yang kita merencanakan untuk besok pagi bangun pagi-pagi tidak begitu saja kita bangun lalu kemudian tidak punya rencana hari ini sudah kita rencanakan besok sudah kita rencanakan jangan tergesa-gesa melakukan segala sesuatu yang ini yang merugikan kita yang kelima jangan cepat jadi kaya jangan cepat jadi kaya kenapa kalau cepat jadi kaya kita lihat disini apa alasannya orang yang cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman berurusan dengan polisi kalau cepat jadi kaya berurusan dengan KPK kalau cepat jadi kaya oleh karena apa bisa saja korupsi dan lain sebagainya jadi katakan disini orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman kehidupan kita relatif sedemikian rupa itu adalah sebabnya kita bertumbuh dari anak kecil remaja dan dewasa kita belajar untuk apa mengolah pikiran kita mengolah tenaga kita dan kemudian kita bekerja merencanakan pekerjaan itu siapa bersih kelakuannya aman jalannya tapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui sekali lagi siapa bersih kelakuannya aman jalannya tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui jadi lurus mana lurus jalan kita tapi kalau berliku-liku hari ini ngomong kesini lain hari ini caranya begini lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran tapi daripada penghasilan banyak tanpa keadilan nasehat-nasehat amsal ini saya sudah daku setiap hari saya baca kitab amsal hari ini tanggal 18 saya baca amsal 18 besok tanggal 19 saya baca amsal jadi setiap tanggal hari itu saya sudah berulang saya coba karena banyak sekali nasehat-nasehat amsal yang luar biasa setiap hari pasal yang sama tanggal yang sama pasal yang sama itulah saya baca amsal 16 baik upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan penghasilan orang pasti membawa kepada dosa yang menuntun kita melakukan dengan belajar firman Tuhan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan kemudian yang keenam cari dan gunakan pengetahuan cari dan gunakan pengetahuan itu menjadi apa saya lihat orang-orang yang kreatif ya dari sampah dari pemulung itu dari kita harus belajar orang-orang yang belajar menggunakan pengetahuannya mereka tidak akan mengalami hal seperti ini tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik orang yang tergesa-gesa akan salah langkah jadi orang tanpa pengetahuan rajin itu tidak ada artinya juga tidak baik tergesa-gesa juga akan salah langkah mari kita pikirkan bersama-sama bagaimana pengetahuan itu menuntun kita melakukan sesuatu efisien bermakna dan kemudian apa mempersiapkan kita masa depan tapi orang tidak punya pengetahuan maka yang baik pun diabaikan oleh sebab itu Amsal juga mengatakan terimalah didikanku lebih baik lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan karena hikmat lebih berharga daripada permata apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamanya aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan luar biasa jadi pengetahuan hikmat itu memberikan kepada kita seperti emas pilihan dikatakan dan itu lebih berharga daripada apa? daripada permata apapun dan biasanya orang yang berpengetahuan menjadi objek daripada orang bodoh maksud saya ialah bahwa orang bodoh menjadi objek orang yang berpengetahuan orang yang bijak lebih berhikmat pengetahuan daripada orang kuat juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat firman Tuhan ini sangat apa? sangat memberikan kepada kita pengaruh yang sangat baik bahwa pengetahuan itu lebih hebat daripada orang yang kuat lebih beruah daripada orang apa? yang kuat oke kita lanjutkan Daniel 1-17 ini salah satu fakta bahwa pengetahuan itu membuat satu orang itu berbawa dan berhasil dalam kehidupannya Daniel 1-17 katakan Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi ini salah satu contohnya sudah tahu Daniel eksis oleh Daniel dimiliki pengetahuan dalam empat raja Raja Nebuka Nesar Raja Darius Raja Belsasar dan Raja Nebuka Nesar ada empat raja dia eksis Raja Kores empat kenapa dia terlalu eksis disana? oleh karena dia memiliki pengetahuan saya coba-coba lihat pada waktu zamannya Bapak Presiden Soeharto saya melihat siapa-siapa yang bisa selalu eksis dalam pemerintahnya dalam Bepro atau pergantian Presiden itu tapi ini Daniel ini luar biasa dia dapat memberikan kontribusi kepada setiap raja yang bersama-sama kemudian bermitra dengan Tuhan ini paling penting dari semua yang kita perhatikan itu pengetahuan dan berdoa dan lain-lain tapi ini yang paling dekat yang boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita bagaimana kita bermitra dengan Tuhan saat kita bermitra dengan Tuhan berarti kita mengakui kekuasaan Allah menerima Allah kehadirannya dalam kehidupan kita personal secara pribadi itu artinya bermitra dengan Tuhan inilah nasihat Tuhan kepada kita bersama-sama pada malam hari ini ulangan pasal 8 tetapi haruslah tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allah siap dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan tidak ada satu kredit buat kita sebenarnya untuk memperoleh apapun yang kita peroleh sekarang oleh kenapa kita lahir dalam dunia ini hanya oleh karena kuasa Tuhan kita datang di dunia ini kita hadir di dunia ini hanya oleh karena kuasa Tuhan saya sudah mulai botak saya tidak bisa membuat rumput satu helai rambut pun untuk tumbuh di kepala saya itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita adalah berkat daripada Tuhan kekuatan Tuhan yang berikan jadi kalau kita menjadi kaya itu pun bukan karena keubatan tapi karena karunia Tuhan kepada kita krisis kewangan pada akhir zaman ini kita lihat disini gambarannya bagaimana kewangan baik hidup sangatlah tidak pasti wahyu pasal 18 sudah lenyap buah-buahan yang dingini hatimu dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi ini menunjukkan bahwa krisis akan datang kembali mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh karena dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan sambil menangis dan meratar sebab dalam satu jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa apa yang kita pelajari pada malam hari itu bahwa krisis itu akan datang tapi kita bisa survive bisa tetap bersama-sama teguh oleh karena apa oleh karena kita berbitra dengan Tuhan oleh karena kita bekerja sama dengan Tuhan oleh karena kita mengakui kedaulatan dan kekuasaan Tuhan yang menuntun kita hidup di dunia ini dan bukan hanya hidup di dunia ini tapi hidup di sorga kekal rencana Allah bagi keamanan keuangan kita bagaimana rencana Allah tersebut kita lihat Yaakobus 5 ayat 1-3 jadi sekarang kaya kamu orang-orang kaya menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat sekali lagi kekayaan tidak menjamin bahkan orang-orang yang mengalami kekayaan itu pun akan menangis lalu apa rahasia kita bisa dalam kehidupan ini emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir jadi apa yang kita sedang lakukan sekarang ini bukan tujuannya mencari harta sebanyak-banyaknya tapi bagaimana kita bisa bertahan dalam krisis yang akan datang oleh karena harga tidak menjadikan jaminan kepada kita untuk bertahan dan hidup di dalam kehidupan masa-masa hal tersebut dan sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buru yang telah menuai hasil rendangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabitan dengan kata lain ada ketidakadilan terjadi di dunia sekarang ini seperti yang kita belajari tadi bahwa orang kaya bertambah kaya menimbun kekayaannya bermiliat-miliat dolar tapi sementara orang-orang miskin tertindas dan bertambah miskin dalam kehidupannya itu yang terjadi itulah siapnya Tuhan harus memberikan teguran harus Tuhan memberikan nasihatnya kepada kita pada malam dalam kemewahan kamu telah hidup berpoya-poya di bumi kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelian itu firman Tuhan dan selanjutnya kita bisa melihat apa solusi Allah terhadap problem keuangan kita apa solusinya kalau begitu orang kaya tidak aman dengan kekayaannya orang miskin juga kenapa bertambah miskin sekarang lalu apa solusi Tuhan supaya kita bisa menghadapi krisis krisis yang akan datang tersebut solusi Tuhan tadi jangan lupa bermitra dengan Tuhan bagaimana caranya kita berfirman bermitra dengan Tuhan ia berfirman terjadilah ia memerintahkan berilah ini janji Tuhan bila mana kita sudah percaya kepada Tuhan Tuhan memerintahkan kepada kita terjadi selanjutnya Tuhan Allah membuat di taman dengan kata lain Tuhan yang sudah menyediakan taman Eden Tuhan yang sudah menyediakan dunia ini bagi kita maka jaminan yang Tuhan berikan kepada kita adalah jaminan dimana kita ada berada di tengah-tengah dunia sekarang ini bersama dengan Tuhan dan Tuhan memberikan kepastian itu sebab dikatakan Tuhan dengan kata lain tidak perlu kita ragukan Tuhan di dalam kehidupan kita kalau kita sudah bermitra dengan Tuhan sebab punya kulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung itu firman Tuhan jika aku lapar tidak usah kukatakan kepadamu sebab punya kulah dunia dan segala isinya oleh firman Tuhan langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya dijadikannya sebab dia berfirman maka semuanya jadi dia memberi perintah maka semuanya ada itulah jaminan yang sudah diberikan oleh Masmur tidak ada keraguan tidak ada kebimbangan oleh karena Allah yang memberikan kekayaan tadi Allah yang memberikan nafas kehidupan Allah yang memberikan pertolongan itu semuanya memberikan jaminan dan kepastian kepada kita oleh karena dibawa kependalian Tuhan dibawa kendali Tuhan dan kekuasaannya Masmur Daud Tuhan yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya itu yang terjadi kepada saudara dan saya Tuhan yang mempunyai tidak ada saya punya istri saya bukan saya punya tapi Tuhan punya saya tidak bisa mengatakan kalau Tuhan harus ambil dia malam hari ini saya pun tidak bisa membuat apa-apa Tuhan punya oleh setiap itu bila mana kita sudah mengakui bahwa hidup kita ini setelah-setelah milik Tuhan tapi ada penumpuan setan setan sedang mengadakan apa itu Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya ia yang memberikan hidup dan nafas sesuatu pada orang semuanya tapi kita merasa bahwa itu hal milik kita setan mengatakan dia memiliki dunia ini tapi sebenarnya bukan seperti itu oleh setiap itu inilah yang perlu kita ingat malam hari ini bagaimana prinsip ilmu ekonomi Allah yang pertama mari kita lihat karena Tuhan yang menciptakan saya dan memelihara hidup saya maka segala sesuatu yang ada pada aku adalah miliknya segala sesuatu yang ada pada aku adalah milik Tuhan itu prinsip ekonomi Allah lalu selanjutnya Haji 2 ayat 9 dikatakan kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas demikianlah firman Tuhan semastalah jadi apapun yang ada di dunia ini emas dan perak manusia itu hanya menggali dari tanah lalu mendapatkannya tidak ada yang dibuat tidak ada manusia yang dapat menciptakan emas tapi yang mereka mendapat menggalikannya itu punya Tuhan sebenarnya lalu kejadian 14 diberkatilah Abraham diberkatilah kiranya Abraham yang oleh Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi dan terpujilah Allah yang maha tinggi kenapa? kita melihat yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu lalu Abraham memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya itu apa yang kita lihat sekarang ini saat ilmu ekonomi Allah itu ialah saat kita mengakui Allah yang punya segala sesuatu lalu Abraham mempraktekkan itu dalam kehidupannya dengan apa? dengan memberikan sepersepuluh daripada kehidupan atau berkat yang Tuhan berikan kepadanya inilah konsep ekonomi Allah saya tidak tahu berapa listrik dibayar sini tiap bulan kita mesti bayar tetapi pendeta Ari Tonang saya ingin tanya dulu berapa umur Bapak sekarang ini? 33 adakah pernah Tuhan berikan rekening matahari kepada Bapak? tagihannya tidak ada tidak ada diantara kita yang Tuhan ini tagihan rekening matahari ini tagihan rekening apa? udara tidak ada Tuhan berikan free bebas kepada kita nah saat Abraham mempraktekkan satu kehidupan saat dia bermitra dengan Tuhan yang memberikan persepuluhan kepada Tuhan apa yang terjadi kepada Tuhan memberikan kelimpahan dalam memberikan persepuluhan Abraham mengakui kebaikan Allah ilmu ekonomi Allah yang Tuhan berikan kepada kita pada saat kita mengakui dia sebagai pencipta mengakui dia sebagai apa? sumber berkat itu maka kita bermitra dengan Allah dengan memberikan mengakui kedaulatan Allah dengan memberikan persepuluhan kita kepada Allah itulah ilmu bagaimana bisa kita buktikan dan kita lihat bagaimana Allah memberkati orang-orang yang bermitra dengan dia dari segala sesuatu yang kau berikan kepada aku kata Abraham akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepada mu Abraham sudah mengakui Abraham sudah menerima kenyataan berkat-berkat yang diterimanya maka Abraham mengatakan akan kupersembahkan kepada Tuhan demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah baik dari hasil benih dari tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan itulah persembahan kudus bagi Tuhan lalu kemudian bagaimana itu terjadi keturunan Ibrahim atau kenunda Abraham itu karena Abraham sudah diberkati Tuhan mengakui kekuasaan Tuhan dan menerima kekuasaan maka kepada keturunannya diberikanlah satu perintah secara badani turunan bangsa Israel turunan Abraham tetapi tetapi jasa rohani kita juga turunan Abraham bagaimana ilmu ekonomi Allah yang kedua persepuluhan menyatakan kepercayaan kita yang dalam bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara hidup kita dengan kata lain saat kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan kita mengakui Allah sebagai pencipta ya melihat ke 3 di 8 bolehkah manusia menipu Allah lalu jawabnya namun kamu menipu aku tapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persepuluhan dan persembahan khusus Tuhan mengatakan oh ini adalah milik saya ini ada hasil keringat saya oh tidak bilang mana kita tadi sudah mengakui kita beri mitra dengan Allah itu segala sesuatunya bukan milik kita tapi milik Tuhan Tuhan mengatakan berikanlah milikku sepersepuluh berikanlah milikku mengakui kau mengakui saya lah pemiliknya itulah sebabnya dalam maliaki pasal 3 10 dikatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah akan aku ujilah disini katakan Tuhan katakan berani uji kalau saudara mau menguji Tuhan berani menguji Tuhan karena Tuhan mengatakan bila mana kita sudah bermitra dengan Tuhan maka dikatakan firman Tuhan semesta alam ini Tuhan yang mengatakan bukan pendeta rindu tapi Tuhan mengatakan uji dia saat kita sudah memberikan persepuluhan dan mengakui milik Tuhan itu maka Tuhan akan memberkati inilah janji berkat Tuhan itu bila mana kita bermitra dengan Tuhan apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan amin puji Tuhan kita tidak perlu takut tapi iman perlu kita miliki iman yang mengakui bahwa Allah sebagai pemilik kehidupan kita dan segala sesuatu kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan demikian juga persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan itulah persembahan kudus bagi Tuhan pembayar inilah orang-orang yang kaya tapi memberikan persepuluhannya kepada Tuhan dan mereka tidak bertambah miskin William Colgate John D. Rockefeller John D. Rockefeller pernah dia sakit begitu kaya dia bisa hitung lagi banyaknya sehingga dia jatuh sakit dalam kekayaannya itu dia hanya bisa memakan roti sepotong dan susu satu gelas satu hari lalu apa yang dia buat dia baca dia pelajari periman Tuhan karena sumur-sumur miaknya itu dimana-mana kekayaannya setiap hari bertambah tapi begitu dia akui Tuhan sebagai pemiliknya dia keluar dari rumah sakit dia sembuh disembuhkan oleh Tuhan mengakui kedalaman Tuhan menerima kekuasaan Tuhan dan dipersembahkan milik Tuhan itu dia bukannya bertambah miskin tapi bertambah kaya dalam kehidupannya Henry John Haynes James Cassvenny Henry Crowell dan selanjutnya itulah orang-orang yang memberikan menerapkan persepuluan ini bukan orang-orang miskin artinya apa memang kekayaan tidak menjamin kita tapi orang-orang memberikan kehidupnya kepada Tuhan mengakui kehidupan Tuhan dan menerima akan berkat Tuhan mereka tidak lagi takut menghadapi kehidupan walaupun krisis oleh karena apa oleh karena mereka sudah percaya kepada janji Tuhan itulah siapnya melihat ketika 11 aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu jadi kalau saudara pebisnis sekarang ini bila mana saudara mengakui firman Tuhan dan mengakui dan menerima dengan iman maka kalau dulu orang pekerjanya di ladang tapi ini bukan peladang tapi mungkin bisnis apapun itu akui dia terima dia dalam imanmu maka ini rahasianya dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu firman Tuhan semesta alam kita mengakui keleluan Tuhan dan menerima dia kita berjalan bersama dengan Tuhan dan Filipi 4 yang mulai saya katakan dan Tuhanku akan mencukupkan semua keperluanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya oleh Yesus Kristus tidak akan pernah berkekurangan dan kita akan lihat bagaimana janji Tuhan yang sangat pasti Masmur 37 sejak aku muda sekarang sudah tua belum pernah aku melihat orang-orang benar dibiarkan atau keturunannya meminta-minta saya sudah 34 tahun jadi pendeta tapi orang-orang yang setia kepada Tuhan yang bermitra dengan Tuhan saya tidak melihat mereka menjadi orang peminta-minta ini janji Tuhan kalau Masmur mengatakan kata-kata ini dan sudah menyaksikan saya pun berani menyaksikan di hadapan pemirsa dan di hadapan saudara sahabat-sahabat yang ada di studio mengatakan bahwa tidak pernah orang-orang yang setia bermitra dengan Tuhan mengalami kesulitan bahkan mengalami seperti yang dikatakan jadi peminta-minta kenapa? oleh karena Tuhan yang dipercayai Tuhan yang kita imani Tuhan yang kita bekerja sama dengan dia yang mengakui dia menerima dia Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dan segala penghasilan maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerhanmu akan meluap dengan air buah anggurmu ini janji Tuhan banyak sekali malam ini kita dapat terima berkat Tuhan janji Tuhan ini bila mana kita makin hari makin setia makin beriman dan makin dekat dengan Tuhan dan makin mengakui akan kekuasaan dan kelewatan Tuhan itu memberi dengan motif yang benar membuka hati kita untuk menerima berkat Tuhan daripada Allah yang keempat ilmu ekonomi Allah memberi menyanggupkan kita mempunyai kepuasan yang mendalam dari kemajuan kerajaannya ini yang perlu kita lihat bagaimana ilmu ekonomi Allah itu memberi menyanggupkan kita mempunyai kepuasan dan persepuluhan diserahkan secara khusus untuk pegabaran Injil ilmu ekonomi Allah yang kelima tidak ada motivasi yang lebih besar untuk diberikan daripada salib itu jika keselamatan adalah Yesus Kristus melalui salib yang sudah diberikan itu maka tidak sebanding dengan apa yang kita akan berikan kepada Tuhan melalui persepuluhan kita kenapa Allah memberikan hidupnya Allah memberikan segala sesuatu untuk saudara dan saya Tuhan hanya minta marilah bermitra dengan saya dengan memberikan apa persepuluhan itu kepada Tuhan pemberian surga yang terbesar oleh Yesus Kristus tidak sebanding dengan apa yang dikatakan untuk kita mempersembahkan persepuluhan dan persepuluhan kita kepada Tuhan yang keenam berkorban bagi kepentingan Allah berkorban bagi kepentingan kalau Allah sudah berkorban apakah yang sudah kita lakukan untuk kepentingan Allah lalu Matthew 6.33 kita cari lalu kerajaan kita utamakan Allah ilmu ekonomi Allah yang ketujuan isu yang sebenarnya adalah dimana hatimu dimana hatimu dengan kata lain saat kita menyimpan harta kita Alkitab katakan disitulah hati kita berada apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya dan apakah yang dapat diberikannya sesuai dengan sebagai gantinya gantinya wayang tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita daripada Tuhan tidak ada yang dapat menggantikan jiwa kita dengan kata lain jiwa kita itu kemana hati kita itu kemana kalau kita sudah memisahkan Tuhan berarti jiwa kita hati kita juga ada bersama dengan Tuhan inilah kunci sukses tersebut bersandar kepada kebajikan Tuhan kebijakan Tuhan buatlah tujuan berdoalah rajin dan cekatan jangan ingin cepat kaya cari dan gunakan pengetahuan selalu bermitra dengan Tuhan poin yang terakhir ini selalu bermitra dengan Tuhan itulah menunjukkan dimana kita dapat luput menghadapi krisis yang akan datang pada waktu kapal Titanic tenggelam banyak orang sebenarnya bisa diselamatkan tapi kenapa mereka tidak bisa selamat jaman dahulu kala orang menyimpan hartanya itu dengan ikat pinggangnya itu lalu mereka ada emas-emas disana jadi pada waktu kapal Titanic itu mau tenggelam berdasarkan aku mereka mau diajak berenang tidak bisa oleh kenapa mereka mau selamat sebenarnya kalau mereka tinggalkan emas-emas yang ada di pinggang mereka yang lepaskan itu mereka bisa selamat tapi oleh karena ingin menyelamatkan emas yang di pinggang yang diikat di pinggang akhirnya apa lebih cepat emas itu menenggelamkan mereka daripada dirinya diselamatkan oleh sebab itu marilah kita bermitra dengan Tuhan emas harta kekayaan tidak menjamin kita untuk luput dari krisis tapi bermitra dengan Tuhan menjamin kita untuk luput dari krisis oleh karena dunia ini sedang mengalami krisis tapi bila mana kita bermitra dengan Tuhan setia kepada Tuhan mengakui kedalaman Tuhan Tuhan hidup bersama dengan Tuhan di dunia ini maka kita pun akan hidup bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya tidak ada sesuatu diantara jiwaku dan juruselamatku itulah yang kita sampaikan kepada Tuhan pada malam hari ini bermitra dengan Tuhan menghadapi krisis yang akan datang kita bersama-sama dengan Tuhan saya mengajak kita pada malam hari dengan kepastian yang pasti dengan jaminan yang pasti kita hidup bersama dengan Tuhan kita bermitra dengan Tuhan kita berjalan bersama dengan Tuhan di dunia ini sampai dalam kerajaan sorga mari kita berdoa ya Allah ya Tuhan pada malam hari ini kami mengakui engkau lah pencipta langit dan bumi yang maha kasih dan maha kuasa engkau lah yang memiliki alam semesta ini engkau lah juga yang memiliki hidup kami ini oleh sebab itu Tuhan pada malam ini engkau mengajak kami supaya kami bermitra dengan engkau dengan mengakui engkau sebagai Allah dan mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan dalam kenyataan memberikan persepuluhan kami persembahan kami kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kami mengakui engkau sebagai pencipta bahwa mengakui engkau Allah yang memelihara hidup kami yang menyediakan masa depan kami karena kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan terima kasih Tuhan malam hari ini biarlah kuasa Tuhan turun atas pemirsa dan umat-umatmu yang ada di studio supaya kami berjalan bersama dengan Tuhan mengakui kedualan Tuhan kekuasaan Tuhan dan kami idala milikmu dan mau bermitra dengan Tuhan sehingga krisis apapun yang kami alami krisis ekonomi krisis moral dan lain sebagainya itu bila mana Tuhan sudah bersama dengan kami dan hidup kami menjadi milikmu maka kami akan dapat melewati hari-hari itu mulai sekarang sampai Maranata dipuji dan dimuliakan engkau Tuhan karena doa ini kami sudah persembahkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton